Industri nasional sebuah negara itu berdiri bukan karena ingin gagah-gagahan atau hebat-hebatan bukan untuk dipamerkan bahwa kita punya lho industri mobil nasional Hai semuanya, selamat datang kembali di channel saya dan ini adalah Selamat Sastra Yeay! Biru! Yeay! Ini akan selalu biru But not feeling blue Not feeling blue Masya Allah Tapi satu lagi lho Apa? Ternyata masih muap ya Kita satu frame Ya ampun ya bro Ini diatur Ini duduknya diatur sedemikian rupa dan layarnya dilebarin Dari kita bisa masuk Kalau tidak udah sesek banget ini duduknya Ya Allah Makanya aku duduk sedikit maju Biar teman saya ini ke bagian tempat Kalau tidak kami tak bisa masuk kali bertiga nih di screen ini Ya kan efek keteranganu Ya lah Ya kan Thank you so much for clicking di video stop Bye teman-teman And today I'm not alone Selamat tinggal Selamat tinggal Selamat tinggal Selamat tinggal Selamat tinggal di Tuhan Eh ya lah dong Naik ke bukit Naik ke bukit Ya katapnya biru Tunggu aja ditanya Dan apa yang kami ada Assalamualaikum semua Assalamualaikum Assalamualaikum Terima kasih sudah menonton Miss Rajis dan Miss Tika Nah hari ini ada sebuah video kali kita reaksikan Lama nih kita jadi reaksi video kan Dan video ini adalah main ke kantor pusat Proton Mobil Malaysia Proton itu ternyata itu aku kira Awalnya Proton itu adalah kayak Proton, Nitron, Elektron gitu Tapi kan merek ya Tapi ternyata ada artinya Oh ya apa itu Udah tentu ada artinya Positif berarti kali Iya 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 gitu Apa ya Perusahaan otomotif negara nasional Perusahaan otomotif negara nasional Perusahaan otomotif negara nasional Apa aku baru tahu Oh perusahaan otomotif negara nasional Seperti itu Proton Namanya cantik ya Proton Seperti itu Dan kira-kira kalau orang main ke pusat Proton Mobil Malaysia itu Apa yang dilihat Pembuatannya dong Pembuatannya dong Ya Oke Mobil Malaysia Bahan bakunya Bahan bakunya seperti itu Semoga ini menginspirasi Indonesia juga Seperti itu Segera mungkin memiliki mobil nasional Seperti itu everyone Here we go Apa yang mereka lakukan di Pusat Proton Mobil Malaysia Satu, dua, tiga Indonesia balap mobil biasa Oh Di Malaysia kita balap kereta Oh 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 my God Halo semuanya Kembali lagi di Faridu Hanif ya Kali ini kita bersama Abang Gargian Dari Pandu Laju Yes Selamat datang ke Malaysia Iya Hari ini kita diajak ke Proton Kantol headquarternya ya Macam ya Halo Dan baru masuk Ada mobil apa ini Ya Karimau Ini adalah the first Proton Saga Oh Oh First generation Proton Saga Ini berapa ini Berarti Oh Yang ini kala itu kan Tahun 1985 Hmm 1985 Kedulai dong Belum gak Hampir 40 tahun ya Yes 39 tahun mobilnya Wow Wow Jadi kita harus sikit-sikit Dan nanti Sama Proton Malaysia Kita diajak buat Test drive mobil apa saja Wah Apa aja Ya Terus Ini lagi dipersiapkan Ya Karena sebenarnya di sebelah sana itu ada Mobil-mobil balapnya Proton Wow Tapi karena besok ada Mereka membuat mobil balap juga Wih Lu tahu Boleh ya Boleh Jangan bilang mereka memiliki mobil listrik juga ya Nah ada di mana-mana Kita mau ngikut gak boleh Iya Oke kita lihat dari sana ya Boleh Ini ada heritage schedule Oh iya Pescai Proton Foto kakak 2011 2011 Ya Gua banyak orang pake Proton disana ya Banyak banget Masih ada lagi Masih ada lagi Awet Iya masih ada lagi Ya Di 2019 1979 ya 79 Pescai itu Dato Sri Mahathir Muhammad uster Mahathir Toc Dato Sri Mahathir Muhammad Bapak otomotif Malaysia tuh Yes Oh Bukakan otomotif Toc Toc Lahan stadip pada Toc Bapak pemerangunan Betapa Bapak modern masing-masing rat no more adrift bukan jadi mimpi lagi 1979 visibilitas tadinya dimulai tahun 1980 baru approval HICOM ya, Heavy Industries Corporation of Malaysia berarti HICOM ini bukan Proton awalnya dia adalah ini adalah under company pada waktu itu karena kalau otomotif itu kan memang Heavy Industries yang line-nya banyak sekali mulai dari mencoran pajaknya segala macem dan contohan 1982 baru di present dan di approve 3 tahun untuk memerlukan waktu untuk meng approve approval dari kabinet 1983 baru dimulai dan manufacturing-nya dibuat termasuk bikin UN venture sama Mitsubishi 1985 baru mobil pertamanya keluar wow, 85 nyaman dari 79 ke 85 6 tahun 6 tahun untuk langsung dari awal idea hingga terbenturnya satu mobil pertama mereka oke dan dalam waktu 10 tahun 10.000 unit dan langsung di ekspor ke Bangladesh oh 1987 langsung di ekspor ke UK haaah ekspor ke UK terus ini di mana ni UK 25 hari ni Proton Sagar 25 hari nanti sampai sekarang pun masih ada juga kita jumpa dekat sana yang orang collector oh ah Proton wow bukannya ke Bali kan seharusnya UK iya kirim mobil ya oh jadi kemarin kan engine-nya masih di ekspor AS1989 engine-nya sudah diproduksi di Malaysia lihatlah step by step mereka melakukan MOT di sini di sini bukan ke seluruh dunia yang dikeluarkan yang dipasang di sini di sialam aja itu ini untuk UK market oh beda kan iya dia ada sedikit perbedaan di belakang dia ada beberapa machine dia ada yang sedang dia ada yang hatchback dia ada beberapa dia ada beberapa machine oke iya tapi ini mobilnya nih oh ya ini kalau di Indonesia ini pernah jadi taksi taksi apa ya warna biru taksi taksi kuning itu lupa lupa tahun 90an jadi taksi iya yang begini ya Proton Saga Saga ya taksinya taksinya taksi apa saya lupa oh saya belum ditakar tadi aku nggak tahu namanya cepet ya dari dari 200 ribu, ke 300 ribu cuma dalam 100 tahun $ 200 ribu 5 tahun INU masuk ini ya kayak bulsa efeknya lah haafrika ke malawi lanjut lagi inijungan 33 kalau kemaren sekarang ada akhirnya Udah punya R&D Dan lain-lainnya jadi banyak ya Suara Oh ini tetep sagat tapi jadi suara ya Nah yang masuk ke Indonesia ini jadi tas yang ini modelnya Yang ini? Iya, gilernya sudah beda Oke, oke Sudah beda Nah ini lanser semua nih Ini galen Wira ini kalau di Aku mutra pernah punya galen Bukan lanser apa yang namanya ya Iya Lanser tapi buntung Iya betul Nah ini mutra Ini keren nih Iya Ini lanser tapi coupe Nah yang menarik sebenarnya Dari tahun 1993 Ini kan R&D-nya dibuat Iya Bukan dibuat, dibuka Jadi sudah ada pegawai-pegawai yang kerja sebagai R&D Dan dari R&D ini menghasilkan motor wajah Di tahun 2000 Wow The first Malaysian car to be fully developed lokali Mobil pertama Malaysia yang benar-benar didevelop secara lokal Jadi R&D itu panjang Jadi jangan minta sebuah yustan ya Betul Dari 1993 ke 2000 itu Itu 27 tahun Dari R&D dibuka sampai keluar mobil pertama Ini dia Pertuan wajah Pertuan juara Arena ini versi Mungkin banyak ya Panjangin ya Di kata-kata Ada variasi Terus baru ada Gentung Ada Saffi Juga Malaysia develop yang lokali ya Iya Wow Ternyata Wow 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 Sejarahnya panjang ya Mister Ternyata Betul Dengan konsistensi yang ada Dari planning idea tahun 1979 Dan akhirnya di approval oleh kabinet tahun 82 Juga dan hingga sekarang slowly, slowly, slowly dia meletap Betul Seperti itu Jadi yang namanya industri sebuah negara Industri nasional sebuah negara itu Berdiri bukan karena ingin gagah-gagahan atau hebat-hebatan Iya Betul Waktu itu Waktu itu Dato Mahathir Mohamad yang sekarang Kita panggil Tundokter Mohamahathir Cita-citanya adalah Untuk membuat segenap warga Malaysia memiliki kendaraan roda empat Gitu Jadi Cita-citanya tuh bukan untuk gagah-gagahan Kita punya nih Malaysia punya Tapi lebih kepada Oh Masyarakatku yang besar ini Wargaku yang besar ini Lebih ke rakyat oriental lah ya Yang terlihat hebat di mata dunia Dan yang terkuat itu Dari sebuah industri Itu adalah R&D-nya Research and Development Gimana sebuah industri ini berkembang terus Tidak hanya di situ berkembangnya Akhirnya memberanikan diri untuk ekspor Dan menjadi salah satu yang diperhitungkan juga di ASEAN Itu kan sebuah perjalanan Jadi tidak usah bermimpi terlalu Bermimpi boleh Bermimpi besar boleh Tapi Ketika kita punya peluang Ketika kita punya modal Ketika kita punya tim Lakukan di saat itu juga Ketika ada permintaan juga Lakukan di saat itu juga Untuk pengembangan usaha Kemudian development Kemudian inovasi Itu akan berjalan Seiring berjalan luar Karena inovasi bisa datang dari mana saja Dan inspirasi bisa datang dari mana saja Jadi benar-benar terrealisasi ya Dan satu lagi Rakyat Malaysia-nya mendukung Mencintai produk dalam negerinya Jadi akhirnya Proto bisa berkembang Kesat Bahkan sampai Meng-expor Dari awalnya Aku bisa tangkap Mereka itu belajar Di Mitsubishi Seperti itu Mereka join dengan Mitsubishi Seperti itu Dan mungkin Beberapa ideanya Diproduksi di Malaysia Kemudian Tapi mesinnya Masih diproduksi di Mitsubishi Seperti itu Dan akhirnya Ada sebuah masa Mereka benar-benar lepas Dari pada Mitsubishi Seperti itu Dan akhirnya mungkin Mereka adapt Ke beberapa jenis Ataupun tipe Mobil-mobil yang lain Yang mereka rasa Ini akan bisa meningkatkan Kualitas dan performa mereka Kenapa tidak Seperti itu Jadi Kalau dulu tuh ada mobil SMK Ingat nggak? Dari Surakarta Eh, ada lagi sebelumnya Kita punya namanya Timur Timur Betul Aku tahu itu Timur Gagal Jadi Yang SMK itu Dulu Viralnya Karena Kan kita melembangkan Itu sebagai mobil Buatan anak bangsa Tapi Orang-orang Yang Keburu antipati duluan Ngomongnya gini Ah Buat anak bangsa apa Orang mesinnya Masih impor Dari luar negeri Udah terlalu Apa ya Terlalu cepat Untuk antipati Menjatuhkan mental Anak bangsa sendiri Padahal itu adalah Such a good start Huge Huge beginning For You know Car development Gitu loh National car development Tapi apa-apa Pembangunan Ide kreatif Inovasi Semuanya sudah Dipatahkan Iya Jadi Mau gimana ya Banyak sekali Hambatan Yang dirasakan oleh Masyarakat Indonesia Yang pertama Oleh pemerintah Indonesia Ketika memulai Sebuah idea Tidak hanya lewat Ideanya mungkin Atau donaturnya mungkin Tapi rakyatnya juga Itu merupakan Salah satu hambatan terbesar Dari rakyat Indonesia Ketika kita ingin Expand Ke sesuatu yang lebih besar Lagi Seperti itu Keburu antipati Keburu patah semangat Dan keburu Apa namanya Menggunakan Pikiran-pikiran mereka Dan idea-idea mereka Seperti itu Sehingga Ya Ya udah Tidak terrealisasi Karena memang Tidak ada Yang ingin Melanjutkan Atau Membangun Lebih serius lagi Industri seperti itu Beda banget Di Malaysia Mereka gak malu Awalnya Dan hingga sekarang Mereka declare Kita belajar di Mitsubishi Awalnya Seperti itu Dan sekarang Mungkin mereka akan Belajar di Honda Pun tidak masalah Seperti itu Kenapa tidak Demi membangun Sebuah usaha Ataupun Perindustrian Mobil Malaysia Mobil dalam negeri Dan untuk lagi-lagi Kemakmuran rakyat Atian of the day Seperti itu Dan bahkan Akhirnya sampai sekarang Proton pun Gak malah Yang bisa Dan akhirnya Bisa melepaskan Benar Luar negeri Yang melepaskan diri Dari orang-orang Yang mereka sudah Pelajarin Seperti itu Lebih sabar Dari sendiri Tidak bergantung Tidak bergantung lagi Gitu loh Jadi sebenarnya Apa namanya Kalau menurut saya Yang mempengaruhi Sebuah industri Apapun Itu bisa Bisa maju Itu Apa ya Balik lagi ke karakter sih Ke karakter manusianya Di sebuah negara tersebut Supportif atau tidak Gitu ya Dengan kemungkinan-kemungkinan Perkembangan Kalau sudah Antipati duluan Negatif duluan Kalau menurut saya sih Negara ini gak akan Maju-maju Gak akan berkembang Kemana-mana Gitu Silahkan Kalau misalkan Nanti ada orang-orang Yang bilang Kok Mr. Aziz Atau Channel about social Nampak seperti Menjatuhkan mental Para inovator No bukan Tapi lebih kepada Mengajak teman-teman Untuk sadar bahwa Sudah ada berapa Inovasi yang dilahirkan Oleh anak bangsa Tapi Either itu Orang-orang Di sekelilingnya Atau pemerintahnya Yang Apa ya namanya Terasa tidak mendukung Atau meremehkan Seperti itu Padahal ide itu Kan tidak semua orang punya Gitu Itu mungkin hebatnya Tun Mahathir Muhammad lagi Mister Bisa membungkam Itu semua Dan membuktikan Akhirnya kepada Rakyat Malaysia Mungkin saat itu Rakyat Malaysia juga Mungkin agak Peksimus Mungkin ya Mungkin ya I don't know Tapi lihatlah bagaimana Dengan Apa namanya Tekunnya Dokter Dr. Muhammad Terimuhammad ini Untuk Year by year Developing Belajar sana Belajar sini Dan akhirnya Look at Now Mereka Export itu Ke UK Can you imagine Mobil Malaysia Export ke UK Ah Tak masuk akal Tapi This is Valid Ini datanya Dan itulah Kenyataan yang terjadi Seperti itu Kalau ke Mali Ke Bangladesh Ke Afrika Oke lah Bisa diterima Tapi Oke Wow Jadi yang aku lihat Yang misal Memang kalau Misal dari Video-video reaksi kita Dimana pemerintah Orientasinya ke rakyat Bener kan Dan rakyatnya pun Rakyat Malaysia Mudah sekali Untuk kayak misalnya Diatur oleh pemerintah Ya gak sih Jadi kayak Ya gitu Jadi Mereka ini ya Apa namanya Samiknaw Atokna Sepertinya kepada pemerintahnya Segini sejalan Gimana lagi Yang tinggi negaranya Siapa? Coba Yang pimpin negara siapa? Kepala negara dari Malaysia Iya sih Iya kan Itu juga menentukan sih sebenarnya Jadi Kemana-mana Dimanapun bumi dipijak Dia akan tahu Identitas Dirinya sebagai siapa Gitu kan ya Jadi Apa sebutannya Kebawah Kebawah Duli yang mahamulia Sri Paduka Baginda Yang dipertuan Agung Wow Dia belajar loh Ulang sekali lagi Aku ngulang hafal Kebawah Duli yang mahamulia Sri Paduka Baginda Yang dipertuan Agung Seperti itu Jadi kalau kita sudah Kita sudah ada satu orang yang memimpin Dan kita Samiknawata'na Gitu ya Kita akan membawa identitas itu Kemana pun kita Kita pergi Gitu Kalau misalkan sudah ada satu kebijakan Boleh dikritisi Tapi pada akhirnya Kalau itu sudah diputuskan Semuanya akan jalan-jalan dengan sebaiknya Seperti itu Luar biasa banget Luar biasa Jadi segala sektor itu Sangat support Dan akhirnya terbentuklah Sebuah produk Yang benar-benar bisa Membawa harum nama bangsa Dan membanggakan banget Seperti itu Kita insya Allah Ada di tabu Ada di tabu Ada di jalan itu We do believe Kita akan support Dan aku sangat seneng banget Saat itu ada namanya Mobil SMK Dan aku pengen-pengen SMK Tapi Oh sayangnya belum ada Karena memang seperti itu Yang Mr. Aja bilang tadi Orang tidak Begitu support Tidak terlalu Confident Dan terlalu pessimist Bahkan itu terjadi saat Bapak Jokowi Dodo Jadi wali kota di Surakarta Ya kan Kemudian beliau jadi gubernur Kemudian jadi presiden Ya udah Proyeknya berhenti Sayang banget ya Pengen banget kita Ya bisa kayak Malaysia Seperti itu Oke hopefully That it will happen Anytime soon Amin Thank you so much Guys For watching That all from us Always find this Please find this You don't forget To subscribe In Indonesia All right now All right All right Everyone I'll see you next Mah